Ustaz, badan saya bertatu apa hukumnya bagi yang bertatu kalau sholat, sholatnya sah, orang yang bertatu mandi wajibnya sah, wudunya sah yang sudah bertatu, tak usah kau ambil setrika, lalu kau setrika tatu, biarkan aja tatumu apa adanya, seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah, ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah, tak usah kau risaukan tapi yang belum bertatu, jangan buat tatu, dah ini orang waktu muda dulu tatunya udah ngobrol setelah tua, kena diabetes kurus, jadi cacing pita dulu waktu masuk tegak berotak gambar burung garuda mau menangkap ular di tengah laut, gambar burung menyambar begitu kurus keriput burung puyuh mendukung sudah lah dia jual dia sudah tobat di enjek orang pak, bapak bertatu kan sholat bapak tidak sah menangis dan ya udahlah lisut keriput gak sah tenang saudaramu, sholatmu sah sah, tak usah kau risaukan masalah tatu itu ustaz ada tatu, gulu dulu waktu sekolah tapi tatunya tidak permanen sebelum merangkat sekolah ambil sepidor rano kar ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk kira-kira diterima apa tidak jangan kamu sholat ketika sedang mabuk ada dulu zaman kejadian zaman nabi orang sholat sedang mabuk ada ketika sedang mabuk dia sholat makanya jangan sholat ketika sedang mabuk sholatmu tidak sah syarat orang yang sholat balik dan berakal orang yang mabuk akalnya hilang itulah mengapa Allah haramkan narkoba karena menghilangkan akal kalau sudah kau kena rusak, error gila, mati ustaz, saya pernah mencuri tapi hasil curian saya saya sedekahkan ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood saya baru tahu nih Pak Karutan ternyata Robin Hood berada di sini warga binaan rutan saleba kita tidak bisa mencuci dengan air kencing ibu lagi ngapa nyuci nyuci kain pakai air apa air kencing tidak bisa makanya beruduk airnya harus air suci mensuci kan uduk pakai air kelapa air tebuk tidak bisa air hujan air mata air air sungai air laut tidak bisa inna allaha tayibun allaha maha baik la yakabalu illa tayiban tidak menerima kejuali dari yang baik baik duit hasil mencuri duit hasil korupsi duit hasil nepotisme duit hasil riba diberikan sedekah tidak diterima Allah dibawa ke makkah la baik Allahumma la baik la baik Allahumma la baik apa kata walaikan la la baik wala sahdai kau tak dapat haji mabur karena kau merangkat dengan uang hasil curian hasil riba hasil narkoba hasil merampok hasil merampas Islam mengajarkan bersih awalnya bersih tengahnya bersih ujungnya saya ditahan sudah 3 bulan akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin kepada istri apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya ingat dulu adinda saudara ku waktu kau nikah disuruh pak ku baca sirot tak kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya tidak memberikan nafkah sohir dan batin atau menyakiti fisiknya lalu dia melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talaksa itu kepadanya maka jatuhlah talaksa coba tengok kalau dia melapor ternyata begitu kau telpon assalamualaikum adinda ya aku kan sudah 3 bulan tidak ngasih nafkah kau mau lapor gak abang seumur hidupkan kau nanti hanya istri solehan jadi roma pula beruntung kalian saudara-saudaraku karena dulu kalian baik kepada istri kalian sekarang dia tidak menonton abang walaupun bumi hancur langit langit hancur aku kan tetap menantimu disini akan menantimu dia tetap menunggu kita doakan mudah-mudahan mereka sabar menantimu disini coba kalau dulu bapak orangnya sobong orangnya marah marah orangnya ngamuk-ngamuk saja kita ini laki-laki sekarang gagah perkasa tapi sampai saatnya nanti kita lemah kita sakit yang akan menyuapi kita waktu makan nanti siapa? dia maaf makan ya bang lalu kita hari kemarin makan makan makanya dulu sehat makanya yang pernah melukai perasaannya yang pernah menyakiti hatinya maka tak ada salahnya meminta maaf maaf nanti kalau dia datang ambil bunga minta izin sama Pak Kalapas minta bunga setangkai datangnya please forgive me ustaz saya ditahan bolehkah dalam ibadah sehari-hari misalnya solat kita gabungkan pendapat empat mazhab jangan menggabungkan empat mazhab itu nanti cenderung pada tatabuk rohos main-main mazhab pokoknya saya berbedang pada mazhab syafi'i saja walaupun dulu waktu kuliah di Maroko saya pakai mazhab guru-guru kami mazhabnya maliki Indonesia syafi'i Maroko maliki beda mazhab maliki Pak Ustaz mazhab syafi'i kalau ngutuh air satu dua tiga nanti air teringat satu dua tiga mazhab maliki mazhab syafi'i kalau maliki dah pasahkan tangan semua mazhab maliki mengusap kepala langsung dengan teringat satu kali usap dan ketika bersentuhan kulit mazhab syafi'i batal selesai saya salaman dengan ibu kabar ibu kena hujung batal kalau maliki kalau bersahwat batal kalau gak bersahwat gak batal pas ada acara nikah selamat ya barakallahulakuma kena hujung habis itu dia salah Allahuakbar loh ente kok gak hujung gak batal aku kan gak ada sahwat pointinnya jelek gak bersahwat tapi saya tidak main-main mazhab walaupun saya tahu mazhab maliki saya tetap istiqomah pakai mazhab syafi'i karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab bismillah mazhab syafi'i jahat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin mazhab hambali bismillah nyasir bismillah alhamdulillahi rabbil alamin salat subuh mazhab syafi'i pakai kunar salami allahu li man hamidah allahumma dina fi man hadain mazhab maliki kunarnya sebelum luku walam yakullahu kufuan ahad tapi saya tak main-main mazhab subuh tadi saya jadi imam di campi saya pakai mazhab syafi'i salami allahu li man hamidah tapi bagi saudaraku yang dari ormas muhammadiyah muhammadiyah mentarjihkan mazhab hambali silahkan tidak pakai kunar jangan kelahir gara-gara dulu antara ebu sama muhammadiyah berdebat sampai jam 3 malam subuh pakai kunar kata ebu kata muhammadiyah enggak pakai kunar alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama enggak sholat subuh yang penting sholat subuh makanya makanya dibuat temanya sukses berkarakter menghormati perbedaan mazhab saya secara ormas 5 tahun jadi sekretaris lembaga basul masail nahtatul ulama pakai mazhab syafi'i tapi saya punya kawan dari muhammadiyah mereka pakai mazhab hambali tapi saya tidak campur-campur mazhab supaya tidak terjerumus dalam main-main mazhab apa yang harus kami lakukan sekarang ini untuk membentuk karakter yang sesuai dengan al-quran buat halakoh lingkaran habis maghrib ke isyaf ngaji Quran gurunya siapa? tidak perlu ambil guru dari luar mahakai bayangkan petugas kita aja khori bagus pelajar-pelajar ada pengajian disediakan ustaz memberikan tausia datang duduk dengar diam datang duduk dengar diam ngantuk-ngantuk diampunkan Allah Ta'ala itu kenapa tidur? tidurnya adalah ibadah itu lah la ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba la ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah